Lalu apa tanda-tanda sholat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Semua itu dijawab Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith qudsi. Allah berfirman, Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang melepar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia minta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya dihadapanku, seperti perumpamaan surga Firdaus. Dari hadith qudsi yang cukup panjang ini dapat kita ketahui, bahwa orang-orang yang sholatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat. Pertama, merendah diri. Para ulama menjelaskan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan Moskow atau Jakarta, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah ni'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Rasulullah s.a.w. Kita sudah berada di Sidratul Muntaha. Pada suatu hari, orang melihat Ali Zainal Abidin sedang berwudu dan wajahnya berubah menjadi wajah yang pucat pasi, tubuhnya gemetar. Lalu ada yang bertanya, apa yang terjadi? Ali Zainal Abidin menjawab, engkau tidak mengetahui di hadapan siapa, sebentar lagi aku berkiri. Ketika berwudu, Ali Zainal Abidin menyadari, sebentar lagi ia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Karena itu pada waktu wudunya saja, beliau sudah gemetaran, sudah ketakutan, karena sebentar lagi menghadap Allah. Tanda kedua orang yang solat yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala adalah, orang yang menahan nafsu. Orang yang diterima solatnya oleh Allah, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Rasul SAW bersabda, pada hari kiamat nanti ada orang yang diistimewakan Allah, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya seraya berkata, Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang kuat, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tanda ketiga orang yang diterima solatnya adalah, orang yang banyak bersikir. Dalam Al-Quran kita selain diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh, juga diperintahkan untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Hal ini difirmankan Allah. Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Jadi Allah akan menguji manusia siapa yang paling baik amalannya, dan bukan yang paling banyak amalannya. Lebih bagus lagi manusia itu banyak amalnya dan baik amalannya. Tanda keempat, orang yang peduli pada sesama. Tanda yang lain dari orang yang solatnya diterima, adalah suka berderma dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar, atau memberikan pakaian pada orang yang tidak punya. Dia menyayangi orang yang terkena musibah, dan memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Disinilah realisasi orang yang solatnya diterima. Bila hal ini sudah dilakukan, maka dari wajah orang yang solatnya diterima, akan memancarkan cahaya yang bersinar. Cahaya yang menerangi kegelapan, dan Allah akan memberikan ilmu pada saat dia tidak tahu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, ialah bersifat dermawan, dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan syurga. Sedangkan orang yang bahil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan, InsyaAllah akan menemukan kenikmata langsung, oleh Allah SWT. Pada saat peperangan di zaman Rasulullah SAW, banyak orang Yahudi yang dihukum mati, karena pengkhianatan mereka. Ketika seorang tawanan akan dihukum, tiba-tiba malaikat Jibril datang memberitahu Rasulullah, supaya orang Yahudi itu dibebaskan. Diberitahukan bahwa orang Yahudi yang satu ini suka memberikan makanan, menjamu tamu, dan suka menolong fakir miskin. Ketika Rasulullah datang memberitahukan kepada orang Yahudi itu, bahwa dia dibebaskan, orang Yahudi itu bertanya, Mengapa? Nabi menjawab, Allah baru saja memberitahukan padaku, bahwa kamu suka membantu orang miskin, suka menjamu tamu, dan suka memikul beban orang lain. Orang Yahudi itu bertanya kembali, Apakah Tuhanmu menyukai perilaku itu? Nabi menjawab, Betul, Tuhanku menyukai hal itu. Orang Yahudi itu pun terharu lalu memeluk Islam. Dia memeluk Islam, karena sifat kedermawanannya dicintai oleh Allah SWT. Orang yang suka memberikan pertolongan, tidak mempersulit orang lain, tidak menahan hak orang lain, dan memudahkan urusan orang lain, InsyaAllah akan memperoleh kenikmatan dalam solat. Orang yang merasakan kenikmatan dalam solat adalah, salah satu tanda bahwa solatnya diterima oleh Allah SWT. Orang yang salatnya diterima oleh Allah SWT, miscaya Allah mencintainya. Dan, orang yang dicintai Allah, akan terbukalah baginya segala pintu langit dan bumi, terbukalah segala macam dinding penghalang, terbukalah segala macam selubung kegelapan, yang melanda jiwanya. Bila di hati orang ingin solatnya diterima hanya semata-mata karena Allah, maka tak ada lagi kesempatan untuk membenci, menggunjingkan, iri, dengki pada orang lain. Bahkan memusuhi setan pun dia tidak sempat. Seperti yang dikatakan oleh wanita sufi Rabi'ah Al-Adawiyyah, hatiku sudah penuh dengan Allah, tak ada tempat lagi untuk memusuhi setan. Orang yang merasakan nikmatnya solat, bila punya jabatan, jabatannya akan dipergunakan untuk mendekati Allah, mengajak bawahannya untuk mengabdi kepada Allah. Karena dia mengetahui, jabatan itu pun sebenarnya bukan miliknya, tapi amanat retoh yang ditirikan kepadanya, yang nantinya dimintai pertanggung jawaban di hadapan ilahi Rabbi. Itu sebabnya ketika Umar bin Khattab dibeli menjadi khalifah, dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, tapi justru mengucapkan Astagfirullah, dia mohon ampun kepada Allah. Mengapa? Karena yang terbayang di matanya, bukan kursi empuk dengan berbagai macam fasilitas yang diterimanya, tapi amanat Allah, tanggung jawab kepada Allah itulah yang terbayang dalam pikirannya. Bisakah dia mengemban amanat yang dipikulkan kepadanya? Bisakah dia berlaku adil kepada bawahannya? Bila tidak, nerakalah tempatnya. Dan pemimpin yang tidak adil, termasuk orang yang tidak dilihat oleh Allah, di akhirat nanti, dan tidak mendapat ampunan Allah. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil, akan mengadukan hal tersebut kepada Allah, dan Allah akan menjawabnya. Maka bertanyalah pada diri kita masing-masing, Sudahkah kita sholat dengan benar? Sudahkah sujud kita, ruku kita, tumak nina benar? InsyaAllah, sholat yang penuh dengan kehusuan dan keikhlasan, akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu aklam bis sawah. Terima kasih telah menonton!